Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu poin lagi pertanyaan dari Bung Auliahani Tentang bagaimana cara menjualnya jika kita sudah panen lele Jadi kalau kita beternak lele ini bagaimana cara jualnya Apakah pasti didatangi oleh pengepul Atau kita Bukalapak di pasar tradisional terdekat Ini tiga pertanyaan dalam satu poin Saya jawab semua Pertama bagaimana cara menjualnya ketika kita sudah panen Kalau sudah yakin panen ukuran ikannya sudah masuk Biasanya itu menjualnya itu sangat mudah Biasanya benar pengepul akan datang ke tempat kita Tinggal negosiasi harga Bagaimana cara mencari pengepul Kita datangin peternak-peternak lain di sekitar kita Peternak-peternak lele Bang, ternak lele juga Iya Kalau panen yang ambil siapa bang Oh si Anu Bang, ternak lele juga Iya Yang ambil siapa bang Oh saya nganterin sendiri ke si Anu Oh gitu Cuma kalau saya anter harga segini Kalau dia ambil harga segini Hal-hal seperti itu kita cari tahu Sangat Sangat ya Sudah inilah Habluminanas lah Sangat Sangat dianjurkan Dalam agama pun kita Habluminanasnya Hubungan kesesama manusianya itu harus baik Sosial kesesama manusia-manusia harus baik Kalau kita beternak di lokasi A Kita cari tahu Di lokasi-lokasi A Siapa saja yang beternak sama seperti kita Dan kita harus bina hubungan baik Tidak boleh ada persoingan-persoingan yang saling menghancurkan Jadi kalau kita datang Pak Ternak lele juga Iya Mengapa Saya juga ternak lele pak Oh gitu Pak entah kalau saya panen kemana ya pak Jualnya pak Oh Gampang itu Ntar kesini-sini Sekilo berapa pak Sekilo kalau dia ngambilnya yang sekilo 6 atau sekilo 7 Soalnya buat pecelele Kalau sekilo 8 sekilo 9 itu namanya ikan-ikan sayur Buat di pasar-pasar buat tukang-tukang sayur Biasanya nyarinya yang sekilo 7 atau sekilo 6 Nah hal-hal seperti itu komunikasi-komunikasi seperti itu Ayo dibangun Subscribe gratis Tidak mengurangi apa-apa Hanya klik subscribe Lalu klik lonceng Tidak mengurangi apa-apa Gratis Ingat itu Gratis Saling berbagi agar channel ini terus terbangun Habluminasnya Kita ini Kita pererat Nanti Dekat lagi tuh Bukan masalah panen aja Bang Pakannya Abang pakai full pellet atau gimana Pakai ini Bang Kalau lele sakit begini bagaimana Oh begini Bang Lele saya jamuran bagaimana Begini Nah Karena habluminasnya bagus Akhirnya apa Informasi-informasi yang tadinya tidak kita ketahui Kita jadi tahu Kalau kita belum tahu apa-apa Berarti kita orang bodoh Sementara dia Walaupun dia lebih rendah Secara derajat ya Bukan aman kita nih direktur Direktur di PLN Pusahaan listrik Setrum-menyetrum Tapi kalau peternak lele kita bodoh nih Nah Sementara dia apa Dia cuman Cuman tukang beca Yang ada Yang udah lama jualan ini Ternak lele Tapi ilmu dia lebih tinggi dia lele Ya kita yang bodoh ini Menghambakan diri Cari tahu Bagaimana dia mau berbagi Apa semua Ya kalau emang cuma goreng-gorengan 10 ribu kasih Kalau rokok Rokok jangan Merusak Merusak paru-paru Dilarang pemerintah Tapi Dia cukainya Pajak-pajaknya Diambil sama pemerintah Dilarang doang sama pemerintah Ya gitu Intinya gitu ya Bunga Hanif ya Kalau masalah cara jualnya Kalau sudah panen itu Paling gampang Eh paling gampang Biasanya diambil sama tengkulak Kita akan didatangi oleh pengepul Benar Kalau kita buka lapak Di pasar tradisional terdekat Jangan Kenapa saya bilang jangan Itu metode Pasti gagal Kita udah gak Kita gak akan fokus lagi Yang mana Beternak Yang mana Beternak Yang mana Menjual Ketika kita beternak Pasokan kita belum banyak Tapi Penjualan akan Terus Terdesak Artinya Permintaan pasar lebih banyak Sebentarnya lele kita masih kecil-kecil Kita gak bisa jual lagi Apalagi kita pemain baru Jangan Mendingan kita pasrahkan aja Yang ada Nah pertanyaannya Bagaimana kalau di sekitar kita Tidak ada peternak lele Waduh Bagaimana kalau kita Tidak ada tempat bertanya Di sekitar kita Waduh Aduh Saya Saya lagi sakit sebenarnya Lagi demam ini Saya jujurnya lagi demam Tapi saya harus ngejawab Selalu udah lama nih channel Enggak saya buka-buka Enggak buka-ngas Enggak saya buka Saya gak pantau Ya gitu Intinya kalau di tempat Si itu tidak ada peternak lele Di tempat itu Tidak ada pembudidaya lele Ada apa? Apakah memang warga disitu Memang tidak ada yang peternak lele Atau memang Air kesana gak bagus Atau gimana Tapi pastinya Selama saya Berkecipung di dunia lele Dimanapun area Pasti ada peternak lele Jakarta Segitu padatnya kota Segitu padatnya penduduk Segitu minimnya lahan Segitu minimnya lahan Tetap ada peternak lele Jadi tidak sulit Jadi tidak sulit Kalaupun tidak Tidak ini Kalaupun tidak Ada yang peternak lele Pasar itu pasti ada Datangin aja ke pasar Bang Saya ada ikan lele Segini Gini 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 Bisa gak menerima Oh gak bisa Gini Gini Kalau gak bisa Ada info gak bang Saya jualan kemana Jadi kita cari ilmu aja Cari ini aja Jangan mengandalkan Orang tuh kalau WA saya Bang saya mau panen Tolong Kirimin tengkulak Di wilayah Karawang Desa ini Gini Senyum aja Ya Allah Mau klik-klik WA Mau jawab juga Udah lemes banget Tapi ping-ping-ping Telepon Mohon maaf Akhirnya saya blokir Itulah hal-hal yang kagak enak Nah Jadi kalau bertanya Masalah menjual Panen Insya Allah gampang Banyak cara Ini di kolom komentar ini Saya juga lihat Ada yang Malah nyari Nyari lele Kalau ada yang mau jual Hubungin dia Itu ada tuh Di kolom komentar Ini Di kolom komentar Tanya jawab Ya gitu aja Semoga puas Dengan jawaban saya Kalau belum puas Boleh tanya lagi Tapi jangan banyak-banyak Biar yang lain Kebagian saya jawabnya Ya gitu aja ya Usikumu Wanafsi Bitaq Allah Berbagi Tidak pernah rugi Rugi bila tidak pernah berbagi Dan saya berwaset kepada kalian semua Agar terus bertakwa Di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kamu merasa Mendapatkan ilmu Atau pengetahuan baru Boleh dong Beri jempol Agar memotivasi saya Untuk terus berbagi Dan Apabila kamu merasa Teman sahabat Atau kerabat kamu juga Patut tahu hal ini Boleh dong Bantu share ke mereka Dan Aktifkan loncengnya Supaya kamu menjadi Yang pertama tahu Apabila saya mengupload Video terbaru Di channel ini Terima kasih